Salam kamir kegaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari kamir kali ini terlambat karena tadi saya habis misa siang langsung nyetir ke Jogja Ini saya sedang berada di Jogja dan saya melihat ada dendeng celeng Rusa dendengnya Nah saya ingat saya punya teman sangat demen sekali dengan dendeng atau yang berbau rusak Entah itu dagingnya, entah itu dendengnya, entah itu dalam bentuk masakan apa saja Sampai 50 km pun, eh 50 km dia datangi hanya untuk mengambil atau bahkan hanya sekedar makan Untuk daging rusak Teman saya ini seakan-akan rela menjual melepas segala macam yang ada pada dirinya Asal mendapatkan dendeng rusak Saudara-saudari dan saya rupanya di Jogja ini tahu dan menemukan ada dendeng rusak di sini Saudara-saudari yang terkasih, tentu saya tidak akan makan kalau ini bukan milik saya Ini milik tempat di mana saya menginap yaitu di Sintuarjo Ruang Teratai Saudara-saudari yang terkasih, saya heran teman saya tadi sampai apapun dia bertaruhkan untuk mendapatkan makanan yang berbau, berbahan rusak Dan disitu akhirnya dia selalu mendapatkan itu dan penuh kegembiraan, senyum selalu dia rasakan untuk menikmatinya Saudara-saudari yang terkasih Hari ini di dalam Injilnya Yesus mengatakan Hal kerajaan Allah itu seumpama Seorang yang tidak sengaja menemukan harta yang terpendam di ladang Kemudian dia mengembalikan harta itu Menjual segala miliknya dan membeli ladang itu Supaya mendapatkan harta yang berharga itu Kemudian perumpamaan yang kedua adalah mutiara yang indah Seorang pedagang mutiara dia mencari kesana kemari dan menemukan mutiara yang tiada tandingnya Maka dia menjual segala sesuatu kepunyaannya untuk mendapatkan mutiara yang indah itu Dan itu dia pegang Itulah perumpamaan kerajaan Allah Saudara-saudari yang terkasih Pada zaman Yesus memang biasa Orang menyembunyikan harta kekayaannya Di dalam ladang Digali kemudian ditimbun Karena untuk menghindari perang suku Atau menghindari penculian, perampokan Karena dulu kebanyakan orang itu Tidak punya seperti sekarang bank atau safe deposit box Tetapi yang ada hanya disembunyikan Sembunyikan di tanah Maka kalau orang itu mati Kadang-kadang tidak bertuan harta itu Anak-anaknya pun tidak tahu karena dirahasiakan supaya tidak menyebar kemana-mana Atau bahkan ketika nanti perang hilang dan juga bisa ditemukan orang lain Maka injil tadi sangat aktual dalam dunia masyarakat pada waktu itu Yang menyembunyikan harta bendanya di ladang kemudian ditimbun dengan tanah Maka banyak juga orang yang tanpa sengaja menemukan harta yang terpendam itu Dan kemudian membeli ladang itu Menjual segala sesuatu yang dia punya untuk membeli ladang itu Supaya kemudian mendapatkan harta kekayaan itu Saudara-saudari yang terkasih Saya mempunyai ingat bagaimana teman-teman saya yang pada waktu itu tahbisan Pada saat tahbisan saya ingat kami ini bersepuluh Sekarang setelah dihitung-hitung Karena dua hari yang lalu saya ulang tahun imamat yang ke-23 Dari sepuluh itu ternyata dulu saya ditabiskan di Kota Baru Sebagai Imam Yesuit Itu yang masih sebagai Imam Yesuit Ada enam Kemudian dua pindah ke Projo termasuk saya Atau inkardinasi Dan satu lagi teman di Romopamukas di Ketapang Dan dua lagi itu kemudian mengundurkan diri Nah kami tentu saja bersyukur Dengan segala cara apapun yang penting prosesnya kita akui Tuhan campur tangan atas hidup kita Maka semuanya kemudian kita syukuri Kami bareng-bareng untuk merasakan 23 tahun imamat itu Dan sebetulnya saya efektif mungkin hanya 18 tahun Karena yang 5 tahun saya dulu semacam ekstradomus kerja di luar Kemudian 5 tahun ini saya tentu saja tidak bisa memfungsikan secara efektif imamat saya Hanya misaf pribadi dan kemudian doa-doa pribadi saja Tetapi semuanya tidak akan saya sesali Semua saya syukuri sebagai jalan Tuhan Termasuk teman-teman yang mungkin sekarang sudah mundur berkeluarga Semuanya adalah jalan Tuhan yang harus kita kami syukuri Ada satu yang menarik dari teman kami itu yang sekarang masih menjadi Romoyesuit Dia dulu dari keluarga mempunyai pabrik teh Kalau tidak keliru saya ingat teh gentong mereknya ditegar Dia kemudian pada saat mahasiswa di UGM di jurusan teknik sipil Dia menemukan bahwa mahasiswa ketika melihat teman-temannya Untuk aktif mendampingi anak-anak di pinggir kali cuti Dia pun kemudian tertarik ke situ Maka sejak mahasiswa hatinya sudah tertambat kepada orang-orang kecil Orang sederhana seperti anak-anak di pinggir kali cuti Mendampingi mereka dan kemudian setelah lulus kuliah Dia mendaftar tidak lewat seminari tetapi promotor panggilan Sudah S1 teknik sipil kemudian mendaftar di Novisiat Yesuit Kemudian akhirnya kami kuliah di Jakarta Bilsafat dan dia kemudian karena sudah konversi mata kuliahnya Menjadi tiga tahun dan kemudian bareng kami topernya Atau pastoral kemudian kuliahnya juga teologi bareng-bareng Maka tapisan akhirnya bareng satu angkatan Dia selalu konsen terhadap orang-orang yang sederhana Dia kemudian menjadikan diangkat sebagai direktur Yesuit Revisual Service Itu semacam institusi Yesuit yang mendampingi pengungsi Kemudian akhirnya dia merasakan nyaman diantara orang-orang yang sederhana Pengungsi, anak-anak di pinggir jalan Mereka yang menjadi pemulung dan seterusnya Maka dia kemudian berpegang atau ditugaskan di beberapa tugas-tugas sosial itu Walaupun sekarang di pendidikan Dan kemudian akhirnya dia merasa Ini orang-orang yang saya dampingi ini adalah mutiara bagi saya Maka keluarganya kemudian yang lain itu semua ditinggalkannya Supaya dia kemudian menjadikan alat di tangan Tuhan Untuk mendampingi orang-orang sederhana itu Dan sampai sekarang masih konsisten Saya juga sumpah kontak-kontak kemarin juga saling memberi profisiat Karena kami sama-sama ulang tahun tapisan imamat yang ke-23 ini Maka saudara-saudari yang terkasih Rupanya ketika ada pengalaman yang memikat Kemudian dia menemukan harta terpendam Dan semuanya ditinggalkan untuk mengejar harta terpendam itu Mutiara yang indah itu Saya yakin Anda semua, kita semua Juga mempunyai pengalaman-pengalaman Bahwa kita menemukan satu kekayaan Yaitu harta yang terpendam Dan ketika kita menemukan itu Yaitu yang terpikat kepada Yesus Dan seluruh panggilannya Maka kita pun tidak pernah menoleh lagi Dan kemudian mengusahakan segalanya ditinggalkan Untuk mengejar mutiara tadi Maka pertanyaannya Saudara-saudari Seperti teman saya yang mengejar Meninggalkan segala sesuatu Dan mengejar dendeng rusak ini Apakah kita juga pernah berpikir Meninggalkan segala sesuatu Mengejar impian kita Yaitu untuk melayani Tuhan sendiri Dalam perpanjangan tangannya Berbuat bagi orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita Kalau itu terjadi Maka berbahagialah kita Maka mutiara itu ada dalam diri kita Tinggal kita pupuk Dan senantiasa Memberikan atau memohon Dambaan Supaya Tuhan selalu Menyertai kita Saudara-saudari Salam dendeng Salam kamir Kekaguman ilahi Mengarah pada iman dan rahmat Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati